Mankobah kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Yaitu beberapa macam tanda kemuliaan pada waktu Syekh Abdul Qadir dilahirkan Syed Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan di Naif Jailani Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hidriyah Bertepatan dengan 1077 Masehi Beliau wafat pada tanggal 11 Robiul Akhir tahun 561 Hidriyah Bertepatan dengan 1166 Masehi Yaitu pada usia 91 tahun Beliau dikebumikan di Baghdad, Irak Pada malam beliau dilahirkan Ada 5 karumah atau kemuliaan yang muncul sewaktu beliau dilahirkan Yang pertama Ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Yaitu Abi Soleh Musa Canggi Pada malam hari bermimpi Dikunjungi Rasulullah SAW Diiringi para sahabat dan Imam Mustahidin Serta para wali Rasulullah bersabda kepada Abi Soleh Musa Canggi Wahai Abi Soleh Kamu akan diberi putra oleh Allah Putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tinggi Di atas pangkat kewalian Sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian Dan anakmu ini termasuk anakmu juga Kesayanganku dan kesayangan Allah Yang kedua Setelah kunjungan Rasulullah SAW Para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir Nanti kamu akan mempunyai putra Dan akan menjadi Sultanul Awliya Seluruh wali selain Imam Maksud Semuanya di bawah pimpinan putramu Kemuliaan yang ketiga Yaitu Syekh Abdul Qadir Sejak dilahirkan menolak untuk menyusu Baru menyusu setelah berbuka puasa Yang keempat Di belakang kundak Syekh Abdul Qadir Tampak telapak kaki Rasulullah SAW Jikalah pundaknya dijadikan tangga Untuk diinjak waktu Rasulullah Akan menunggang purok pada malam mi'rah Kemuliaan yang kelima Pada malam dilahirkan Syekh Abdul Qadir Diliputi cahaya Sehingga tidak seorang pun Yang mampu melihatnya Sedang usia ibunya Waktu melahirkan Ia berusia 60 tahun Ini juga sesuatu yang luar biasa Itulah lima harumah kemuliaan Syekh Abdul Qadir al-Jalani Waktu lahir Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati